Good people, perhatian kita hari ini adalah perhatian untuk edge, core, atau perut, yaitu berupa having leg rest dengan gerakan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mungkin untuk kalian gerakan ini leg rest untuk pemula biasanya susah. Untuk menopang badan dan lebih sering goyang-goyang pada saat mengangkat paha ke atas atau kaki ke atas. Maka dari itu untuk gerakan pertama bisa untuk letut utut ini ditekuk dengan gerakan seperti ini pelan. Untuk gerakan penguatan otot abs yaitu set hanging leg rest. Jadi latihan ini ditujukan untuk otot perut bagian samping untuk gerakannya seperti ini. Bisa kanan-kiri, bisa kiri dulu, setelah itu kanan. Gerakan yang ketiga, fit people, kita lakukan twist, hanging leg rest untuk gerakannya seperti ini. Ini tetap sama ditargetkan untuk otot perut bagian samping. Untuk gerakan yang keempat, fit people tetap otot perut bagian bawah. Kita lakukan stun, hanging leg rest dengan gerakan seperti ini. Tapi biasanya saya khususkan apabila kalian gerakan yang pertama dan kedua sama ketiga tadi sudah mulai benar. Karena gerakan ini biasanya bisa menyebabkan atau rentang terhadap yang namanya tram di perut. Jadi fit people apapun kegiatan atau latihan yang kalian lakukan dalam pembentukan otot perut. Baik itu perut tengah, perut atas, atau perut bawah seperti yang kita lakukan tadi berupa hanging leg rest. Terus set hanging leg rest. Itu semua tidak akan berguna apabila kita tidak menjaga yang namanya pola istirahat. Terus melakukan pola defisit kalori di mana kita melakukan diet dengan banyak makan protein. Ditambah juga supaya lebih maksimal dan cepat kelihatan otot sispek kalian ditambah dengan latihan kardio. Jadi cukup untuk latihan perut hari ini. Sukses selalu di mana pun kalian berada. Selamat siang!